Intro Setelah sukses dengan berbagai deretan judul original series, Vision Plus kembali merilis original series terbaru dengan judul Joe dan Robot Kopi. Series besutan sutradara Ading Liutang ini mengambil genre family adventure yang dikemas secara apik agar dapat ditonton di segala usia. Joe dan Robot Kopi menceritakan petualangan getir dua sahabat Joe dan Clara dalam menghadapi dua kriminal, Jindul dan Pilus. Pelaku penjualan, Jindul dan Pilus. Pelaku pencurian Robot Kopi yang bernama Rory milik Joe dan Clara. Original series kerjasama dengan production House Fox News Live ini dibintangi oleh aktor-aktris berbakat. Lebih spesial lagi, Managing Director Fashion Plus Clarissa Tanusudipio juga hadir sebagai pengisi suara Rory. Joe dan Robot Kopi menjadi serial pertama di Indonesia yang membawakan unsur teknologi robot ke dalam ceritanya. Serial ini menjadi cerita yang unik dan kaya dengan nilai moral. Ayo segera unduh aplikasi Vision Plus di smartphone Anda dan nikmati original seris Joe dan Robot Kopi serta beragam fitur menarik lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa kasus harian COVID-19 di Indonesia menurun, sementara pasien yang sembuh terus meningkat. Hari ini 32.807 pasien sembuh. Berdasarkan data Satgas penanganan COVID-19 hari ini tercatat ada 22.404 kasus baru, sehingga total sudah 3.462.800 kasus terkonfirmasi. Sementara penambahan pasien yang sembuh membuat total 2.842.345 orang yang telah pulih dari COVID-19. Namun penambahan angka kematian akibat COVID-19 masih tinggi, yaitu 1.568 orang, hingga total sudah 97.291 yang meninggal dunia. Pemirsa Indonesia akhirnya meraih emas perdana di Olimpiade Tokyo 2020. Ganda Putri Grecia Poli dan Apriani Rahayu menyumbang emas dari bulu tankis untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Indonesia meraih emas perdana di Olimpiade Tokyo 2020 lewat sumbangan Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Ganda Putri Indonesia mengalahkan pasangan Cina Chen King Chan-Jia Yifan di final badminton dengan 2 game langsung, 2.119 dan 2.115. Ganda Putri Indonesia mengalahkan pasangan Cina Chen King Chan-Jia Yifan di final badminton dengan 2 game langsung, 2.119 dan 2.115 di Musashino Forestport Laza Tokyo, Jepang siang tadi. Ini pertama kalinya dalam sejarah, Ganda Putri Indonesia merebut emas di Olimpiade. Semua sektor di bulu tankis Indonesia sebelumnya sudah pernah meraih emas, sejak bulu tankis menjadi cabang olahraga yang menghasilkan medali pada Olimpiade 1992. Keberhasilan Grecia dan Apriani disambut meriah masyarakat Indonesia, termasuk keluarga Grecia Poli yang menonton bersama pejabat pemerintah Tomohon Sulawesi Utara, di rumah dinasu wakil wali kota, Weni Lumentut. Bahkan hadiah sebidang tanah di Tomohon sudah disiapkan oleh wakil wali kota buat Grecia Poli. Kami bangga dan terharu ya, gak sangka gitu loh maksudnya Grecia bisa sampai seperti ini. Pokoknya semua ini karena support dari negara, saudara, bangsa, dan semua orang seluruh Indonesia. Sementara di Konawe, Sulawesi Tenggara, tangis bahagia keluarga Apriani Rahayu mengiringi keberhasilan Grecia Apriani merebut emas. Apriani Rahayu merupakan anak bungsu dari empat bersaudara dan sejak kecil beberapa kali mengharumkan nama daerah dalam kejuaraan nasional. Ayah Apriani Rahayu, Amirudin, berharap anaknya bisa terus berprestasi dan membanggakan bangsa dan negara. Tenggatkan lagi dan diusahakan itu yang anak-anak daerah supaya bisa diambil. Seperti Apriani. Usai nonton bareng, keluarga kemudian berziarah ke makam Ibu Nda Apriani yang meninggal pada 2015 lalu saat Apriani sedang mengikuti kejuaraan dunia junior di Peru. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa keberhasilan Grecia Apriani merayu emas di apresiasi Presiden Joko Widodo. Presiden langsung menyapa tim ganda putri melalui panggilan video untuk mengucapkan selamat. Saya sangat bangga, apalagi waktu Indonesia Raya berkumandang. Tadi gimana pertandingannya? Saya gedegarkan waktu set pertama. Kami juga Pak. Jangan terkejar tadi ya. Iya, tapi set kedua saya lihat jauh lebih tenang. Iya, Pak. Iya, Pak. Di belakang pelatihnya Pak Presiden. Saya juga untuk menjawab pelatih. Dan salam dari seluruh rakyat Indonesia yang sangat bangga, sangat senang, sangat, semuanya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu, Pak. Sampai ketemu, Pak. Sampai ketemu, Pak. Terima kasih, Pak Presiden. Pak, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dirgahayu Indonesia ke-76! Merdeka! 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 Pemirsa lindungi keluarga Anda tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan mencuci tangan di air mengalir. Stefani. Dan jangan lupa juga untuk terus mendukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Usai sudah kebersamaan kita dalam AI News Sore hari ini, saya Stefani Patricia. Stefani Asip, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih telah menonton!